Oke, disini kita dapat sin A sama dengan 4 per 5 dan merupakan sudut tumpul, dan sin B adalah cos B yang per 13 dan itu adalah sudut lancip. Kita ingat bahwa sin adalah Y per R atau sisi tegak per sisi miring, dan cos adalah X per R atau sisi alas per sisi miring. Kita ingat, karena kita membicarakan sudut tumpul disini, untuk kwadran, kita punya kwadran 1, kwadran 2, kwadran 3, dan kwadran 4. Di sini, sin akan bernilai positif, kwadran 1, cos bernilai positif, dan tan bernilai positif. Di kwadran 2, hanya sin yang bernilai positif, di kwadran 3, hanya tangan yang bernilai positif, dan di kwadran 4, hanya cosinus yang bernilai positif. Lihat, disini, untuk sudut tumpul atau sudut yang lebih dari 0,10 derajat, sin bernilai positif di kwadran 2, jadi kita bisa simpulkan ini di kwadran 2. Jadi, kita bisa lihat disini, misalkan kwadran 1, kwadran 2, kwadran 3, kwadran 4. Kan seperti ini, jadi di kwadran 2, ini, sin 180 min A sama dengan sin A, kan sama dengan sin A, disini. Sehingga kita bisa asumsikan dengan perhitungan di kwadran 1, karena segitiganya sama. Kita lihat disini, sudut A, kita punya sisi tegaknya adalah 4, dan sisi miringnya adalah 5, maka kita bisa cari X dari Pitagoras, yaitu 5 kwadrat sama dengan 4 kwadrat tambah X kwadrat. X kwadrat sama dengan 25, dikurangi 4 kwadrat adalah 8. X kwadrat sama dengan 9, X sama dengan 3. Dan untuk nilai kosinus, B, kita dapat 5 per 13, maka kita bisa cari Y, 13 kwadrat sama dengan 5 kwadrat tambah Y kwadrat. Y kwadrat adalah 13 kwadrat, 169 dikurangi 5 kwadrat, 25. Nah, 144. Y sama dengan akal 144 adalah 12. sehingga kita dapat menghitung kos A min B. Ingat, rumusnya adalah kos A, kos B min, eh, plus hasil A sin B, maka kita bisa tinggal masukkan kos A, kos sin A adalah 3 per 5, diisi alas bersisi miring, dikali atau minus 3 per 5, karena di kwadrat 2, kos sinus negatif, dikali kos sin B adalah 5 per 13, ditambah sin A adalah 4 per 5, dikali sin B adalah 12 per 13. Maka, kita dapat nilai 33 per 65. lima. Terima kasih. Terima kasih.